selamat menikmati melihat ilustrasi atau grafik ilustrasi tentang perubahan suhu itu sendiri terhadap waktu perhatikan pada sumber Y ini ke atas, ini adalah oh, coba ini dulu ya ini ke atas ini adalah perubahan suhu delta apa ini delta T kemudian yang searah sumbu X sana ini adalah delta T ya jadi perubahan suhu seiring waktu kita lihat posisi dari awal dari sini ini pada keadaan zat ini berada di suhu min 40 derajat 40 derajat 2 berubah apa ini berubah apa kira-kira berubah S berubah S ya kemudian ketika dipandasi suhunya naik naik suhunya sampai 0 derajat nah ini ini untuk beberapa saat sampai sini suhunya tidak naik tapi disini terjadi peluburan S dimana S itu mencair tapi ada S siapa sih ada S ada air peristiwa itu tepat ketika kita atau berada dimana ke dalam hidupan sehari-hari dimana kamu melihat S dan air dimana di warung bener ini ada S ada air di warung saat kita pesan S T ya yang gak cuma S apalagi yang penting ada S sampai sini sampai sini ini S nya habis tinggal airnya saja ya ketika dipandasi terus maka suhunya naik lagi sampai misalnya 100 derajat sampai sini terjadi apa disini mencair kok mencair langit saat 0 derajat itu ada S ada air ya kan kemudian sampai sini tinggal S nya saja eh tinggal airnya saja bentar bos ini bentuknya adalah air air ya oke ada suhu 100 derajat air mendidih untuk beberapa saat sampai sini ini tidak ada perubahan suhu tidak ada perubahan suhu sampai sini jadi disini ada ada air sama apa nih air sama sama apa air sama gas ya kan ada air ada gas ya tapi sampai sini nanti airnya habis tinggal tinggal gas saja sehingga yang terakhir disini ketika setelah 100 derajat air masih dipanasi terus maka bukan air yang disana habis menjadi gas gas jadi kita sudah jelas antara bentuk benda dari padat cair dan gas di antara padat dan cair itu ada pertengahan saya katakan ini zona kritis pertama kemudian antara air dan gas juga ada zona kritis kritis kedua yaitu air mendidih tadi ada air ada percampuran gitu ini kita bicara masih masalah zat cair itu tadi ya gitu belum zat yang lain ini baru satu saja nah disini ini di setiap perubahan tadi kan membutuhkan yang namanya panas ya kan yang namanya panas panas itu panas tadi klik dibutuhkan untuk merubah bentuk dari S menjadi cair itu rumusnya ini nah ini I sama dengan M M itu apa masa C kalau jenis dan delta T ini delta T besar loh delta T besar butang kecil kalau kecil itu waktu delta T besar nah saat air sorry saat S melebur menjadi S disini tidak ada perubahan suhu maka rumusnya antara ini dan ini ML ya iya M kali ya L itu apa L itu L adalah apa kalor latin nah ini tulisannya ada loading ya latin nilainya sudah diketahui berapa kemudian disini juga sama ketika dia mendidih tidak ada perubahan suhu maka disitu apa pakainya sama seperti ini kalor latin latin juga ya kemudian saat disini nah ini MP delta T ada perubahan suhu wah ada yang ketinggalan ya ini iya ingat ini pakainya delta T besar T nya T besar nah seperti itu ceritanya ada pertanyaan jadi ada berapa rumus disitu yang dipakai untuk kalor nah ada rumus selu ya selu kasih Ki sama dengan M C delta T satunya adalah M N Sama dengan M M N L itu kok kan ada 2 rumus ya oke hati-hati jadi jangan semuanya menggunakan M C delta T delta T itu dipakai Ketika dia ada perubahan Kalau tidak ada Pak misalnya Ini misalnya dari S Min 40 Sampai misalnya 100 derajat Rumus yang dipakai mana Pak? Yang dipakai Adalah semuanya Kalau dia mana? Ya ini sebagai K1 K2 dan K3 Dipakai semua Kita tanya Jadi kita tanya adalah Untuk kita tahu Yaitu Kita tanya Yaitu Aduh Ki 1 Tambah Ki 2 Bs terusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Gitu Ada pertanyaan? Tidak ada Oke Yeah